Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian bersenjata laras panjang dan jaksa kejati Jambi Jopandi Yusman alias Asiang terdakwa kasus suap ketopalu RFPB di Jambi tahun 2017-2018 menghadiri sidang perdana Nanyo di pengadilan tipikal Jambi pada kemisi yang Asiang tampak datang menggunakan setelan batik dilapisi rompi khusus tahanan KPK didampingi beberapa orang berdasarkan hukumnya Namun saat awal media berusaha mendokumentasikan kedatangan dirinya Asiang tampak gusah karena dirinya terlalu banyak di foto dan video Di persidangan jasa penonton umum KPK mendakwa Jopandi Yusman alias Asiang dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nama 31 tahun 1999 tentang pemperantasan tindak pidana korupsi Segemanolah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nama 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nama 31 tahun 1999 tentang pemperantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 55 S1 ke 1 Kahu Apidana Solehahan siap Jami TV